Ada berbagai macam cara untuk kita bisa memperkaya permainan kita. Ada sebagian orang yang memang mencoba membawa peralatan yang begitu masif dan membuat dirinya kelihatan seolah benar-benar profesional. Tapi ada satu golongan lain yang berpikir bijak. Oke, di video kali ini saya mau sharing sedikit tentang bagaimana saya memperkaya permainan saya di saat bermain secara live. Tadi saya sudah bilang, memang ada dua jenis manusia. Yang satu, dia akan mencoba dengan segala cara menunjukkan dirinya begitu profesional. Walaupun saya nggak nyalahin, ada beberapa orang, saya juga terkadang bisa memiliki pemikiran yang sama. Berat juga nih kayaknya. Lu bawa barang, nggak salah nih bro. Bisa sebanyak itu. Nggak apa-apa bro, nggak apa-apa. Udah biasa. Memang kalau saya mainnya harus begini, harus lengkap. Jadi minimal saya harus bawa 16 keyboard. Dan saya harus hewat truk itu untuk membuktikan kalau saya ini musisi besar. Saya musisi besar sebenarnya nih bro. Kamu yakin keyboard sebanyak itu? Ini acara sosial bro? Ya, yakin. Yakin banget. Tapi kita dibayar kan? Ya, memang dibayar sih. Tapi kan dapetnya uang transport. Mereka memang bilang ini acara buat Pantil Suhan. Wah, kalau nggak ada budgetnya, saya tadi sewa truk buat bawa 16 keyboard itu gimana tadi ya? Tadi dia memang bilang, paling cuma uang transport bro. Biasanya sih uang transport 100 ribu. Oh my God. Gimana saya bayarnya sekarang? Nggak apa-apa. Saya profesional. Itu nasibnya menjadi soalan profesional. Yang penting saya tetap harus bawa keyboard 16 biji. Supaya permainan saya bunyinya seperti profesional. Tapi ada juga cara lain yang kita perlukan untuk membuat diri kita lebih efisien dan tetap bisa menjadi sama efektifnya. Di video kali ini saya mau sedikit berbagi ya tentang penggunaan efek gitar dengan tujuan supaya kita bisa memiliki permainan yang sama efektifnya dengan berbagai macam jeer keyboard. Saya nggak menentang kalau kamu bisa membawa jeer begitu banyak. Tapi ini adalah bisa dibilang alternatif lain. Ya gimana caranya? Tanpa kita harus membawa keyboard besar-besar, tapi tetap kita bisa memiliki kualitas bermain yang lebih luas. Terus, dalam situasi ini memang saya menggunakan keyboard yang sudah disediakan di venue. Dalam hal ini kan saya main di gereja. Jadi di gereja sudah tersedia keyboard. Oke, sudah tersedia digital piano. Dan satu, digital piano menurut saya nggak cukup untuk membuat permainan kita kerasa mahal atau kerasa luas. Jadi, apa yang saya lakukan adalah saya mencoba memperkaya sound. Seperti kita tahu ya, kalau kita main digital piano biasanya kita stuck dengan suara piano atau elektronik piano. Dan mungkin cuma bisa diperluas dengan sedikit layer di dalamnya. Nah, gimana cara yang supaya menarik? Saya menambahkan ini, yaitu efek gitar. Oke, dengan kehadiran efek gitar ini, saya bisa memperkaya sound ya. Karena sound daripada digital piano atau dari keyboard itu masuk ke sini dan memiliki efek-efek yang baru yang lainnya. Seperti ada tambahan reverb di dalamnya, chorus, delay, dan lain-lainnya. Dan juga dengan sound efek yang dimiliki ini, saya bisa memiliki permainan yang lebih ekspresif. Ketimbang dengan sound standar yang ada biasanya. Oke, dan di video kali ini, saya nggak bisa banyak nunjukin contoh nyata bagaimana keyboard ini ketika menggunakan efek gitar ini ya. Karena saya sudah membuat video lainnya tentang menunjukkan bagaimana keyboard atau digital piano di efek menggunakan efek QVV QBB ini. Nah, cara men-setup efek gitar buat kita bermain dengan digital piano ini sebenarnya simple. Karena ini kecil, kita langsung taruh aja di atas panelnya. Tuh, lihat nih guys. Ini kecil banget nih. Ini kecil banget. Ini pasti muat di panel keyboard atau panel digital piano model apapun ya. Simple banget. Tinggal taruh di atas panel itu dan langsung kita colok dari digital piano ke efeknya dulu. Baru dari efek ini kita kirim ke loudspeaker. Entah ke ampli, atau ke direct box, atau langsung ke main mix. Dan dari pengalaman saya menggunakan QVV QBB multi-efek ini, saya bisa memiliki tiga efek penting yang paling saya sering gunakan ketika saya menggunakan keyboard dengan efek. Yaitu pertama, efek reverb. Itu penting banget karena dia memberikan efek dramatis. Dia memberikan efek yang gede gitu buat sound piano. Lalu yang kedua, efek delay. Dan memang suara efek delay ini kepake banget ketika kita memainkan musik-musik yang ada arpeggio-nya. Dia memberikan buntut ya, istilahnya buntut suara yang kita inginkan ya. Dan yang terakhir adalah efek chorus. Dan di efek gitar ini memiliki tiga-tiganya yang saya perlukan untuk memainkan keyboard. Dan kelebihan berikutnya adalah, yang seperti saya bilang tadi, ini kecil banget. Kecil dan ringan, praktis banget. Ini masuk kantong aja bisa nih langsung. Lalu kelebihan lain adalah, efek ini kamu nggak perlu baterai, atau nggak perlu dicolok juga langsung ke listrik. Ini semuanya bisa di-charge, jadi ada baterai internalnya. Sudah kayak handphone aja ini, di-charge aja pake USB lagi. Dan kelebihan lain adalah, kamu bisa lihat ya, di sini knob-nya banyak banget. Jadi saya bisa mengontrol detail semua efeknya tuh dengan lengkap. Mau delay-nya sepanjang apa, secepat apa, dan seberapa banyak kadarnya. Mau chorus-nya sedalam apa, sekenceng apa. Yang saya agak sayangkan ya, di Q5VQ Baby ini, entah kenapa mereka mengatur chorus sama delay ini menjadi satu grup efek. Alangkah baiknya, kalau delay atau chorus ini di dalam grup efek yang terpisah misalnya begitu, jadinya saya lebih bisa tidak terpengaruh. Misalnya kalau saya nggak mau menggunakan delay-nya, tinggal saya switch aja delay-nya mati. Tapi chorus-nya masih saya bisa pake. Nah di sini saya nggak bisa seperti gitu. Nah sayangnya, dengan menggunakan efek ini, kita nggak bisa menggunakan output stereo. Kita cuma bisa fokus dengan satu output, yaitu output mono aja. Satu mono in, lalu satu mono out. Jadinya suara piano yang terdengar adalah suara piano yang mono dan tidak lebar. Dan yang terakhir, ya sekali lagi, mungkin ini lebih dari pengalaman saya menggunakannya. Sebenarnya kalau buat kamu gitaris, ini bukan masalah yang terlalu besar. Tapi karena saya menggunakan dengan cara saya dengan piano ini, ini bisa menjadi suatu tantangan. Tentangan, yaitu apa? Knop-knopnya ini kecil banget nih. Lihat nih perbandingannya. Jari saya sama knopnya aja. Tuh. Ini jari saya sama knopnya besaran jari saya, tuh. Jadi kamu bisa kebayangin, ketika kita main live, ketika kita di saat situasi yang penuh adrenalin dan cepat, dan hype, pasti kita ketika muter knop ini, rentan terjadi suatu kesalahan. Oke guys, jadi kira-kira itu aja pengalaman yang saya bisa share tentang menggunakan efek gitar Cube Baby ini ketika bermain live. Jadi gimana menurut kamu? Apakah kamu punya pengalaman menggunakan efek sound effect atau efek gitar dengan menggunakan keyboard atau menggunakan digital piano? Atau kamu pernah menggunakan efek lain yang lebih bisa efektif untuk bermain live dengan keyboard? Kamu boleh tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan pada akhirnya, thanks for watching. Dan I'll see you in next video.